jadi kayak gini ini banyak banget dan ini mau saya angkut aja ya berhubung gak ada yang liat ya selain batu ini tidak tumbuh gak tau sih ini mungkin karena hukum alam selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel ini ya jadi hari ini saya berada di kebun ya dan acaranya saya mau mencari jamur teman-teman ini kan sudah musim hujan jadi ini saya mau mencari jamur kayu apa jamur batu dan jamur bambu jadi disini itu banyak banget ya tipe jamur ada juga jamur barat ya yang jamurnya itu tumbuh di bawah pohon pisang ya oke ini saya mau cari itu ada pohon bambu disana siapa tau ada jamur bambu jadi ini teman-teman ini adalah jamur bambu kameramen ini sudah kelihatan ya ini jamur bambu ini warnanya putih ya biasanya ada dua tipe jamur bambu yaitu warna putih dan warna hitam teman-teman dan ini ada yang warna putih oke ini saya mau ambil nah tipe jamurnya seperti ini ya untuk baunya ini bisa dikonsumsi ya tapi ini saya mau apa tinggalin aja soalnya kecil jamurnya ini ya ini adalah jamur pohon sengon ya jadi kayak gini ini banyak banget untuk baunya ini tidak layak dikonsumsi ya jadi kita kalau mengetahui jamur yang bisa dikonsumsi atau tidak itu gampang banget kalau baunya itu agak pahit-pahit kayak gimana ya ya gak enak teman-teman ya kalau kita sium itu baunya bikin sesak nafas atau kayak gimana berarti jamur itu tidak layak dikonsumsi ini banyak banget tapi ini tidak layak dikonsumsi atau jamur beracun teman-teman ini banyak banget ya ini juga ada ini tapi ini tidak bisa dimakan saya lagi cari jamur itu lagi cari jamur barat nah kalau ini jenis jamur telepong teman-teman ya kayak apa ya jamurnya seperti busa dan ini sudah jelas ini jamur ini beracun banget kayak busa kayak gini nah ini ya oke ini saya mau cari tumbuhan atau tanaman yang bisa diolah disini oke kita lanjut ini adalah jamur buah buah apa ya buah atau tanaman soklat teman-teman ya ini di belakang saya ada tanaman soklat ya dan ini teman-teman kamera disini lagi ini saya mendapatkan salah satu tanaman yang bisa diolah dan ini tanaman rempah-rempah teman-teman oke ini ya ini kalau di desa saya namanya solong ya ini tanaman solong atau berambang godong jadi bawangnya itu berbentuk daun tidak berbentuk lingkaran seperti bawang merah atau bawang putih kayak gimana gitu enggak ya jadi ini bisa diolah dan ini mau saya angkut aja ya berhubung enggak ada yang lihat ya oke jadi ini adalah salah satu jamur batu ini saya temuin di batu besar ya dan ini motifnya kayak gini teman-teman warnanya putih ya dan jamur ini tuh tumbuhnya kebalik teman-teman ini ya seperti ini ya oke dan jamur ini tuh tumbuhnya di sela-sela batu jadi seperti ini ya dia sedikit menyatu dengan apa ya tanah-tanah sedikit ya tapi ini tumbuhnya itu di batu ya selain batu ini tidak tumbuh enggak tahu sih ini mungkin karena hukum alam oke dan ini mau saya coba potong teman-teman ya ini bisa diolah ya untuk rasanya saya belum tahu kata tetangga saya rasanya seperti udang ya enggak tahu tuh oke oke nah ini ini yang tumbuh di batu teman-teman ini yang tumbuh di batu seperti ini ya ini ada sedikit tanah-tanahnya ya enggak tahu ini mungkin karena jamur ini apa ya uyut atau akarnya itu ada apa mengandung tanah ya dan ini ini mau saya potong sedikit nah mantap oke ini mau hujan teman-teman lihat oke mana nih lihat ya disana udah hujan ya ini enggak tahu saya mau masak eh itu ada angin puting belumnya juga ya mungkin ini saya mau cari tempat berterdung ya kalau ketemu ya kalau enggak ya kita sambung lagi di rumah atau dimanalah tuh udah hujan teman-teman ya ini kurang lebihnya jaraknya satu kilometer an disana ya oke kita lanjut ya wih oke jadi memang ya setelah hujan itu kalau kita bakar-bakar api itu sedikit susah nyalanya teman-teman ya atau bahasa jawanya itu ames padahal ini kayu kering ya mungkin kayu bekas kehujanan ya jadi agak ames sedikit ya tapi enggak ngaruh sih ya oke ini saya pakai bahan bakar karet biar cepat bakar ya mantap ini ini mau saya buat pepes jamur telur teman-teman jadi jamurnya itu saya pepes campur telur telur ayam lehor ya ini mantap banget teman-teman ini kasiat dari jamur batu itu sangat banyak banget ya pokoknya mantap banget kalau dimakan pas musim hujan hujan kayak kiri sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton